Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gue Bang Gren dan sorry banget gue kemarin kayak baru sempat upload satu video karena gue lagi proses penyembuhan nih guys muka gue mungkin masih, apa ya, mungkin muka masih tampang-tampang orang sakit gitu ya karena gue dari kapan ya, dari Senin kayaknya deh, itu drop sih, drop banget gara-gara makan di luar ya, kayak makan ayam nasi gitu di jalan terus dari sana baliknya gitu ya, sama es jeruk gitu, es jeruk sama es teh manis gitu ya terus gue langsung drop sih biasanya gue makan di sana aman-aman aja sih guys, tapi entah kenapa drop gitu ya jadi gue jarang upload kemarin dan ini gue juga lagi proses penyembuhan gue juga masih nggak tau kalau misalkan ke depannya bakal live atau nggak tapi mudah-mudahan gue cepet semua sih guys nah disini di World of Tank Breeds kita bakal nge-review SM66F Azimuth ya kemarin buat kalian yang udah nonton 70.000 gold gue belum ada ini tank, belum ada SRV jadi malamnya itu gue unboxing lagi, pagi-pagi sih, lebih tepatnya kayak pagi-pagi nah itu lebih bagus sih, dan gue dapet snowblock lagi dan gue nggak tau ya kalau misalkan ini drop chance-nya itu 5 pokoknya kalau kayaknya kalau udah dapet 5 tuh nggak mungkin dapet lagi atau gimana, gue nggak tau tapi berdasarkan pengalaman kemarin gue nge-gacha gitu ya udah nggak dapet lagi, jadi pas gue kayak unboxing pagi-pagi gue dapet 2 atau 3 snowblock, itu langsung gue buka cepet-cepet sih karena takutnya kayak wargaming, naro limit gitu ya buat snowblock, kalau kalau snowblocknya udah numpuk banyak mending langsung di-unboxing aja sih guys oke, ini tank sendiri itu menurut gue bagus banget dari segitu ratenya ya ini gue namain tank bakpao, kenapa? kalian liat sendiri ya ini tuh bentuknya bulet banget gitu ya kayak bakpao dan bagus banget sih dari segi reload, kalau misalkan kalian pakai gun rammer itu 6,9 detik ya 6,9 detik dan kalau pakai calibrated cells, kalian penetnya jadi 284 guys ya, 284 untuk alpha damage-nya gue agak kecewa gitu ya karena ini 300 gitu ya, paling kecil 300, paling tinggi 500 dan gue tuh sering banget ya, kayak low roll, pakai ini tank sering ke hit kayak 300-an doang gitu guys untuk player 10, 300-an dan tank collector tuh agak kurang aja sih mungkin kalau misalkan ini dinaikin jadi 600 gitu ya, 400-600 kayaknya lebih asik sih untuk provision, provision gue pakai cola, pakai protective biar nggak gampang terjadi kerusakan atau hal yang tidak diinginkan ya guys, jadi pakai itu dan di sini gue juga beli improve modules, beli improve assembly, buat nambah darah ya, karena car 10 darah di bawah 2000 tuh menurut gue agak kurang sih guys consumable seperti biasa, kita bawa repair kit ditambah multi purpose ya, itu penting banget sih guys, buat jaga-jaga aja oke, di sini kita bakal mulai aja battle pertama, kita bakal main regular ya, encounter atau supremacy bebas kita mulai aja battle pertama kita guys let's go oke guys, buat battle pertama kita, kita adalah TR9 ya ya TR9, lebih gampang sih guys, walaupun cuma 2 orang ya daripada ketemu TR7, tapi T7-T7-T10, tapi T7-T7-T10 ya guys nah di sini kita bisa sniping aja, di sini kayak biasa ini ngeri banget sih ya, musuhnya ada S7, ada S100 juga ngeri-ngeri sedek sih dan musuhnya belum ada ke spot ya walaupun udah di situ temen kita oke, temen kita kena spot guys kayaknya, oh grillnya di sana harusnya kalo misalkan grillnya di tengah dia bisa bantuin mediumnya sih nah ini asik banget nih, setujunya nih main di tengah nih guys mantap tuh, gak nembus lagi walaupun gue udah pake premo, dia merah semua ya gue gak tau dia nembak kemana ini kayaknya tapi luar biasa banget gitu ya oke, kita bakal majuin aja kesini sih kan gak sih keliatan WZ-nya wuh, mantep banget ya waduh dia mau kemana nih WZ-nya oke, kita majuin aja sih guys, kita majuin aja kita bakal bantai S100-nya ini S100-nya sendiri gue gak tau ya temen-temennya pada kemana tuh ben bisa semua oh ini dia guys, setuju ya waduh watch-nya disitu sebentar gue gak bisa ngasal nge-push sih guys, soalnya ada watch disitu dan watch biasanya 2 tembakan sih di mid ada siapa ya di tengah di mid ada siapa ya di tengah nah ini temen kita udah mati KPZ-nya kita halt disini aja dulu nice banget kayaknya dia mundur lagi ya gak jadi maju aduh aduh kocak sangat gue masih agak-agak digusat sih guys aduh eh S100-nya nih majuin nih mantap kita cicil pelan-pelan guys, kita cicil pelan-pelan maksudnya ini bisa gak sih kita nge-hit obyeknya dari sini oke oke, dia mundur, dia mundur guys ini kalo gak ada watch-nya gue majuin sih kalo gak ada watch di belakang gue majuin masalahnya ada watch-nya wuuh gila gak nembus loh dia loh ini kalo kita udah kayak cooldown gak keliatan bawahnya sih udah enak banget sih gue pengen majuin asli guys real, real sakat ini kita majuin aja deh gak mau menang soalnya ya wuuh mantap guys gue udah nembak sih harusnya oke oke, nice kita hampir 3000 damage ya gila kita darah full dan damage-nya hampir 3000 guys mantep banget aduh gue ngusin nge-enak banget asli coba kita lihat ya kita damage blocknya berapa oke, 1000 ya ini mantep banget mantep, mantep, mantep mantep, mantep ini juga tadi temen-temen ya vf-nya kayak mau bantu nge-push push ke bawah gitu ya ini mantep banget sih kita kasih api aja guys stop oke asalkan kita bisa nemu cover-an buat bawah lower plate-nya ini kita aman sih pakai ini tank sih guys oke, kita lanjut aja ke battle ke-2 guys let's go oke guys, untuk battle ke-2 kita lawannya juga ada TR-9 lagi lebih gampang ya jadinya dan oh kita ada S-100 sama Maus ya waduh tapi mereka ke kota kita bantu kita support medium-nya aja ya karena musuhnya ada T-22 sama STB sama Progetto sih gue gak tau ya yang berpikiran kayak pergi ke kota tapi mereka ada medium-nya 3 biji gitu ya ini harus tuh kena tembakan dia ini gue juga gak bisa langsung majuin sih karena mereka tuh ratenya tebel banget sih guys tupin dia tuh tupin guys kedua dikit dong T-22 nya biar kita bisa nembak gak ada yang bisa kesini kah kita butuh seseorang kesini loh ayo ayo setuju ayo setuju waduh pokoknya nemus di 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 gak kena bentar guys bentar kita bisa Inchar TD-nya aja kali ya ini kayaknya kalah sih guys nak heavy-nya pergi kesana sih Nah ini kalah sih guys Heavy nya pergi kesana soalnya ya Juga ini mouse nya sniping Keren banget Mouse sniping gak tuh Kapan lagi ya Jadi kita bisa satu hit deh Oke keren gak masuk damage nya guys Keren sangat ya Oke nice banget Ini tinggal STB aja sih guys Tinggal STB aja depan kita Waduh Waduh Kita majuin aja lah Waduh Tuh hidung gue beneran guys Lagi gak enak banget guys Masalahnya masalahnya Mouse nya kesana ya Malah kita bisa lahir Kadang emang Mouse nya malah sniping guys Masalahnya Biar saya bisa sih Kita bunuh setujunya Walaupun kalah Harusnya ya Oke ganti What Waduh Gue salah ngehit Waduh Mati gue Mati gue guys Mati gue guys Gue gak hit bagian merahnya Yang pinggir-pinggirannya Itu salah ngehit gue Tuh Ini gara-gara hidung gue nih Mampet Aduh Parah banget Ini masalah hidung Mampet nih ya Gila ya TWT nya 0 T54 nya juga gak banget Ini berdua nih Aduh Astaga 44% 44% guys Battle baru 300 Aduh Aduh Ini pelatunan Macam apa Ini Aduh Aduh Kacau banget Guys Kacau 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 Dikasih temen yang Agak bener Karena tadi Dua Happy Tank nya Tuh gak bener Sama sekali Oke Kita lanjut aja Ke battle terakhir Let's Go Oke guys Untuk battle terakhir Ini temennya Kita oke Ada Rhino Terus ini juga ada Bulu Hitam Namanya ya Bulu Hitam 999 Dan Tampaknya Kenapa gak ke kiri Aduh Aduh Bisa balik gak sih Dia Head to right Sebenernya Kalo misalkan Kita ke kanan Kita kalah sih Karena kalo dari sana Kesini tuh Bisa Bisa nge spot Gitu ya Gue gak tau deh Medium nya bisa menang Atau gak ya Tapi gue bantu Dengan Dari sini aja Med Go back Gue gak tau sih Kenapa Heavy tanknya Pada Bla-bla-A Gitu ya Oke disini ada Jagger Panzer S100 Ada yang gak ke spot Musuhnya Ada yang gak ke spot Dan gue gak tau Dimana Tuh mediumnya Mati duluan Guys Oke nice banget Voce udah nembak Dua kali Nah incer voce aja Guys Duh Ya Dia mundur Gini aja Duh Ngembus Bang Duh Jangan incer gue Jangan incer gue Please Nah Incer maus aja Terima kasih Aduh Aduh Belakang kita ada orang Bentar 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 Aduh Duh Lek banget posisinya Aduh 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 Bentar Waduh AT kita Mana Ini Tadi AT-nya Gak Dengjelas Oke Terima kasih Setiam Aduh Oke Dia gak bisa Nugus guys Apa Aduh Hidung gue Hidung gue Lagi Mampet Malah Disamperin Nama Jager Pencet Terima kasih Lupa Aduh Gue lupa Gue lupa Kalau gue bisa Mundur Kenapa Gue mundur Ah Yaudah Ya Ini perkara HT Sama Hidung Mampet Jadi Satu Nih Guys Asli Lepang Semua Mereka Gitu Ya Aduh Please Dia Nembak Tapi Dia Mundur Gitu Aduh Keren Bang Ayo Guys Ayo Guys Bisa 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 Dengan Juga Sini Mencuknya Tapi Armor Nggak Nggak Ada Sih Sebenarnya Ini SP Tansur Tupan SP Dari Turentnya Bisa Ditembusin Gue Nggak Tahun Ini Buli Hitam Ngapain gitu ya Sampai SP nya harus maju banget Ayo guys kita lihat Bingung bingung IONYA bingung mau nembak mana Oke oke Ya kita kalah lagi ya Ini Aduh Tadi harusnya sama AT nya dimajuin sih Tapi AT nya masih pada di padang pasir di sebelah kanan ya Jadi Agak Agak-agak ya guys Cuma kita sama mouse nya aja tadi sih Jadi dia juga 5000 Juga gara-gara itu ya Dari jauh Mantep banget guys Intinya kalo misalkan kalian punya XM Ini ten bagus banget dan Turet nya bener-bener kayak bapau Keras banget guys Yang jadi permasalahan adalah ini ya lower plate sama Badannya itu kurang tebel Jadi kalo misalkan kalian Kalian bisa lihat sih Full nya 150 Turet nya 248 ya Jadi kalo misalkan kalian udah dapet coveran Full down gitu Itu udah mantep banget sih Nggak jadi masalah buat ini tank kalo kalian udah bisa full down sih Ini tank gak bisa side scrapping ya guys Jadi hati-hati banget Kalo misalkan kalian mau coba-coba side scrapping Nggak gue saranin ya Karena tadi gue ketembak Sama yuk ya udah Teruji coba sih Dan ini sisa satu hari lagi Kalo misalkan pas gue upload udah gak ada snow globe Ya udah ya Berarti udah abis evennya Dan thank you banget semuanya udah nonton Selamat Hiburan Dan jangan lupa buat like, share, dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa